Ini karena mungkin program Bansosnya menggelontor, kemudian kami menentang Bansos, kemudian yang menerima Bansos simpati dengan 02. Enggak, karena memang ada by design yang kita lihat, yang kita duga yang itu dilakukan. Betul, saya kaget juga 300 ribu, loh nilainya kok sama dengan didapil saya. Terus cara-caranya memanggil aparat juga kenapa sama. Inilah yang kita saat ini bangun komunikasi, bahwa ada kesamaan-kesamaan itu di luar dari praktek-praktek yang mungkin, saya mohon harus katakan ya. Ketika kasus MK, ada delegitimasi terhadap MK, kemudian Bawaslu juga demikian. Sebelum MK tadi ya, penyaluran Bansos itu melalui kementerian apa? Nah ini yang jadi persoalan, saya harus katakan, Mensos Risma tak diribatkan dalam pembahasan Bansos. Saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari 02, karena saya diskusi tentang ini itu sudah panjang, di berbagai TV. Bumpi, jadi El Nino saya tahu jawabannya, terus kementerian COVID, termasuk juga semua penyelenggaran itu saya sudah tahu jawabannya. Saya tambahin sedikit, itu juga kita harus pertanyakan, karena menurut data yang ada di Mensos, itu kalau saya tidak salah 18 sampai 20 juta penerima. Tapi yang sekarang itu penerima hampir 50 juta orang. Nah persoalannya, ketika tadi, persoalannya tidak melibatkan kementerian sosial, datanya tidak digunakan, lalu datanya siapa? Ini juga yang terjadi apa? Orang yang kaya raya, barusan saya sebelum datang ke sini, saya telepon kawan saya, benar gak yang menerima orang kaya raya juga? Banyak juga, orang yang mampu menerima Bansos ini. Pertanyaannya, Bansos ini, apakah memang untuk menyelesaikan persoalan El Nino, atau ini menjadi bagian APK? Atau bagian dari stiker, atau alat kampanye ditambah dengan Bansos negara ini? Ini, saya ingin katakan, apa yang saya sampaikan, di berbagai forum, tentu tidak punya makna apa-apa. Kecuali apa? Rakyat mengendaki ada forum terbuka yang lebih transparan untuk membuka ini. Dengan cara apa? Memang salah satunya hak angket. Karena dengan hak itu, maka rakyat bisa tahu. Jawaban-jawaban, kekhawatiran itu, benar gak Bansos ini dipolitisasi? Benar gak aparat ini dimobilisasi untuk memilih 02? Benar tidak.